Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel Azda bedfarm manggong tanpa wayahnya tulur tanpa terah ini saya mau mereview yaitu tempat makan burung yang anti tumpah-tumpah ini saya punya tempat makan burung ini sesuai ide saya ini saya pesennya dari tukang karena saya pikir sendiri enggak bisa ini saya bikin supaya awet karena saya jarang di rumah ya saya itu aslinya jualan bakso sama mie ayam di salah tiga jadi mungkin teman-teman kalau ada yang WA terus saya balesnya agak lama mohon maaf karena saya seber sehariannya jualan jadi kadang nggak merespon HP jadi saya enggak enggak setiap hari pegang HP jadi kalau mungkin teman-teman ada ada yang pernah WA terus saya lama balesnya mohon maaf karena keseharian saya itu jualan jadi kadang kalau pas lagi rame itu saya sendiri enggak enggak sempet pegang HP ke teman-teman ini saya mau mereview tempat makan burung ini bisa dipakai untuk berminggu-minggu jadi lebih awet dan enggak gampang tumpah kalau mungkin kalau tempatnya kecil itu kan gampang tumpah terus enggak awet lama jadi ini saya pesen sama tukang ini ada bolongannya sini nah ini ada bolongan dibawah sini nah ini ada bolongannya dibawah sini untuk keluar pakannya nanti jadi saya menggunakan botol ini botolnya bisa pakai botol apa aja kalau yang lebih bagusnya pakai botol yang yang kotak jadi kalau dimasukin gini pas nah jadi gini pas jadi pakai botol botol yang kotak kalau yang bulat itu biasanya nanti muter terus enggak bisa kenceng kalau pakai yang kotak kenceng kayak gini nah ini botolnya susah nah ini botolnya saya bolong disini jadi ini botolnya saya bolong langsung disini terus dimasukin ke sini nah ini keluarnya dari bolongan dari bolongan botol nah ini ada ini ada bolongnya juga jadi keluar dari botol langsung ke sini ini saya praktekkan saja langsung supaya teman-teman lebih paham ini saya kasih nilet deh ini saya kasih nilet nanti kalau habis itu pakannya ngalir sendiri jadi teman-teman kalau ditinggal pergi lama tidak khawatir burungnya kehabisan makan karena karena kadang kalau kita tempat makannya itu kecil itu takut kehabisan pakan jadi takut kalau burungnya mati ini saya kasih segini saja ini ada bolongnya dari sini nah ini ngiletnya ngalir dari sini jadi ini kalau kita nanti kalau dimakan turung ini nanti akan turun sendiri nah ini turun sendiri ini ini kita buang supaya ngalir ya ini ngalir sendiri jadi yang di atas nanti turun ke bawah sini kalau ini dimakan nanti habis tinggal tinggal nanti kita tuang lagi dari sini nanti ngalir terus jadi pakan kita enggak 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 mengendap kalau pakai pakan-pakan terus dituangin atasnya dituangin atasnya itu kan biasanya yang atas kemakan nanti yang bawah enggak kemakan jadi kalau ini dimakannya dari bawah dari bawah terus nanti kita tambah lagi kita tambah lagi habis itu kalau sudah habis kita kita tambah lagi gitu tapi nanti pakan tempat makan seperti ini sangat praktis untuk orang yang suka pergi mungkin suka pergi jauh sup yang jarang pulang seperti saya karena saya jarang pulang jadi memakai yang seperti ini jadi ini nanti teman-teman bisa kira-kira sendiri buat bisa berapa hari jadi kalau saya akan biasanya saya tinggal itu saya di salah tiga itu biasanya dua minggu dua minggu sekali saya pulang nanti di rumah paling dua hari dua atau tiga hari nanti kembali lagi jadi nah pakan tempat pakan seperti ini sangat praktis untuk yang sering yang sering kepergian atau nggak bisa setiap hari ngasih makan jadi lebih aman burung kita aman dan kita nya juga tenang untuk pergi ke luar kota mungkin atau kerja Oke teman-teman semoga paham atau semoga bermanfaat dengan tutorial ini semoga teman-teman semoga bisa membantu teman-teman semuanya yang jarang di rumah atau yang sering pergi tapi pengen berternak seperti saya saya juga sering pergi tapi sering suka berternak makanya saya sering nyari solusi-solusi jadi gimana caranya saya bisa berternak tapi bisa kerja juga enggak cuma di rumah oke teman-teman cukup setiap video kali ini semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dari Masda Bitpam terima kasih terima kasih terima kasih